Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Guru Digital. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang apa itu IP address dan bagaimana cara mengkonversi IP address ke dalam bentuk PINER. IP address adalah sebuah alamat yang berupa angka dan IP address ini adalah pengenal untuk komputer atau perangkat lain dalam jaringan. Setiap perangkat harus memiliki IP address dengan tujuan agar dapat berkomunikasi. IP address terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah alamat jaringan dan bagian kedua adalah alamat host. Ada dua jenis IP address yang paling umum dan dikenal. Yang pertama adalah IP address versi 4. Dan jenis kedua adalah IP address versi 6. IP address versi 4 adalah versi IP address saat ini. IP address versi 4 ini adalah alamat numerik 32 bit yang ditulis dengan format 4 angka yang dipisahkan oleh titik. Setiap kelompok angka yang dipisahkan oleh titik disebut oktet. Kisaran angka di setiap oktet adalah 0 hingga 255. IP address versi 4 ini dapat menghasilkan lebih dari 4 miliar alamat unik. Dalam dunia komputer dan jaringan, IP address dalam format ini tidak ada artinya karena komputer dan peralatan lainnya dalam jaringan tidak membaca alamat IP dalam format numerik standar ini. Karena mereka hanya memahami angka dalam format binar. Format binar adalah angka yang hanya menggunakan 1 dan 0. Angka binar untuk IP address ini adalah angka yang ditampilkan di sini. Bilangan binar inilah yang sebenarnya dibaca oleh komputer dan perangkat lain dalam jaringan. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita mendapatkan bilangan binar dari IP address ini? IP address versi 4 terdiri dari 4 set 8 bit binar dan himpunan ini disebut oktet. Bit di setiap oktet diwakili oleh angka. Jadi, mulai dari kiri. Bit pertama memiliki nilai 1, 2, 8. Lalu 64. Lalu 32. Dan seterusnya. Sampai turun ke 1. Setiap bit pada oktet dapat berupa 1 atau 0. Jika angkanya adalah 1, maka bilangan yang diwakilinya dihitung. Jika bilangan tersebut adalah 0, maka bilangan yang diwakilinya tidak dihitung. Jadi, dengan memanipulasi 1 dan 0 dalam oktet, Anda bisa mendapatkan rentang dari 0 hingga 255. Jadi, misalnya oktet pertama dalam alamat IP ini adalah 192. Jadi, bagaimana kita mendapatkan bilangan binar dari 192? Pertama-tama Anda harus melihat tabel oktet dan Anda akan meletakkan 1 di bawah angka-angka yang akan menghasilkan nilai total 128. Jadi, Anda akan menempatkan 1 pada oktet 128. Nah, sekarang Anda sudah memiliki 128. Kita butuh 64 lagi agar mendapatkan 192. Jadi, mari kita masukkan 1 di oktet 64. Jadi, jika kita hitung semua angka yang kita punya 1 di bawahnya, kita akan mendapatkan total 192. Sisa bit lainnya akan menjadi 0, karena kita tidak perlu menghitungnya, karena kita sudah memiliki bilangan kita. Jadi, angka ini di sini adalah versi bit binar 192. Jadi, kita letakkan angka itu di sini. Mari kita lanjutkan untuk angka yang berikutnya, yaitu 168. Jadi, mari kita letakkan 1 di bawah 128, 32, dan 8. Jadi, jika kita jumlahkan semua angka yang memiliki angka 1 di bawahnya, kita akan mendapatkan total 168. Dan karena kita tidak ingin menghitung angka lain, kita hanya meletakkan 0 di bawah angka sisanya. Mari kita lanjutkan ke angka berikutnya, yaitu 23. Jadi, mari kita letakkan 1 di bawah 16, 4, 2, dan 1. Dan ketika kita jumlahkan semua angka, kita akan mendapatkan 23. Dan angka terakhir kita adalah 12. Jadi, mari kita pilih 8 dan 4. Dan ketika kita jumlahkan, kita mendapatkan 12. Ketika internet pertama kali dikembangkan, para programmer tidak menyangka betapa akan berkembang pesat internet yang mereka ciptakan. Mereka mengira bahwa IP address versi 4 yang menghasilkan lebih dari 4 miliar alamat sudah cukup. Tapi mereka salah, karena penggunaan IP address versi 4 ini hampir mencapai limit, dengan kata lain hampir habis. IP versi 6 adalah generasi IP address berikutnya. Perbedaan utama antara IP versi 4 dan IP versi 6 adalah panjang alamatnya. Alamat IP versi 4 adalah alamat numerik 32 bit, sedangkan IP versi 6 adalah IP address dengan format heksadesimal 128 bit. Heksadesimal menggunakan kombinasi angka dan huruf pada alamatnya. Jadi, dengan jenis alamat ini, IP versi 6 dapat menghasilkan 340 andesilien IP address, atau dengan kata lain, 340 triliun, triliun, triliun. Itu adalah angka 340 dengan 36 digit angka 0 setelahnya. Jadi, seperti yang Anda duga, IP versi 6 lebih dari cukup di masa mendatang. Jadi, seperti yang dinyatakan sebelumnya, IP versi 6 adalah alamat heksadesimal 128 bit. Ini terdiri dari 8 set 16 bit, dengan 8 set dipisahkan oleh titik 2, seperti yang Anda lihat di sini. Jadi, dengan cara yang sama, saat kita mengkonversi alamat IP versi 4 menjadi bilangan binar, inilah cara kita mengkonversi bilangan binar menjadi alamat heksadesimal. Dalam IP address versi 6, setiap karakter heksadesimal mewakili 4 bit. Jadi, kita harus mengubah 4 bit sekaligus untuk mendapatkan 1 karakter heksadesimal. Jadi, mulai dari awal, kita mengkonversi 4 bit pertama, dan meletakkan bit-bit itu dengan menggunakan tabel 4 bit kita sebagai acuan, di mana tabel yang mencakup 8, 4, 2, dan 1. Jadi, jika kita menghitung angka yang ada 1 di bawahnya, Anda akan mendapatkan 2. Jadi, 2 adalah karakter heksadesimal pertama dalam alamat IP versi 6 ini. Jadi, mari kita lakukan 4 bit berikutnya, dan letakkan di bawah tabel 4 bit kita. Jadi, jika kita menghitung semua angka yang kita punya 1 di bawahnya, kita mendapatkan 1. Jadi, 1 adalah karakter heksadesimal kedua di IP address ini. Jadi, mari kita lakukan set 4 bit berikutnya. Dan jika kita menjumlahkan semua angka yang kita punya 1 di bawahnya, kita mendapatkan total 13. Tapi masalahnya adalah, karena 13 adalah angka 2 digit, kita tidak bisa menggunakan angka 2 digit untuk mewakili 4 bit. Dan itu karena dalam format heksadesimal, angka 2 digit harus diwakili dengan satu alfabet, yaitu A hingga F. Jadi, dalam hal ini, kita harus menggunakan tabel lain untuk setiap 4 bit yang jumlahnya 10 atau lebih tinggi. Jadi, dalam tabel di atas ini, jika jumlahnya 10, maka kita akan menggunakan huruf A. Atau jika jumlahnya 11, maka kita akan menggunakan B. Tetapi dalam hal ini, jumlah kita adalah 13. Jadi, sekarang, untuk karakter ketiga dalam bilangan binar kita, kita akan mendapatkan D. Jadi, dalam contoh terakhir kita, mari kita lakukan set bit keempat. Dan jika kita menjumlahkannya, kita mendapatkan 10. Jadi, kita memiliki karakter 2 digit lagi, yang berarti kita harus mengubahnya menjadi satu karakter alfabet. Jadi, jika kita melihat tabel kita di sini, 10 berubah menjadi A. Jadi, 16 bit pertama dari IP address binar versi 6 ini diubah menjadi alamat heksadesimal sebagai 2, 1, D, A. Nah, teman-teman, itu dia penjelasan singkat tentang IP address dan cara mengkonversinya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Jadi, ketika nanti saya upload video terbaru, kalian bisa mendapatkan notifikasinya. Kita bertemu lagi pada video berikutnya. Sampai jumpa!